Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai seratus ikor domba dan seikor diantaranya sesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ikor di pegunungan dan pergi mencari domba yang sesat itu Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya Lebih besar kegembiraannya atas seikor itu daripada atas yang ke 99 ikor yang tidak sesat Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang Demikianlah Injil Tuhan Selamat malam berkah dalam Bapak-Ibu beberapa minggu yang lalu ada umat Dirjo Tiburan Itu katanya baru saja pulang dari Pasar Klewer Lalu berjalan Berjalan itu sampai di Mana itu Coyutan Ada Toko Mas Gajah katanya Ada Toko Mas Gajah Nah disana itu Dia itu melihat dan mendengar ada seorang bapak itu merangkul istrinya Dan istrinya itu bapaknya itu mengatakan demikian Sudah mah sekarang mau beli apa anting atau kalung Lalu ketika ibu itu mendengar itu Dia itu menjadi sedih Dan kemudian Tapi sedihnya itu kok terlari ke Purwawadayan Menemui saya Kebetulan saya pas ada Dia Menemui di ruang tamu nangis Katanya Selama itu dia Selama itu dia merasa bahagia dengan suaminya Tetapi kok ketika melihat ada suami Orang lain yang Sambil ngerangkul dan Nawani kalung atau anting itu Kok dia menjadi sedih Kok ternyata ada suami yang lebih baik daripada Suaminya Dan dia itu mengatakan Kok om pemeleng Apalagi kok kalung anting Seumur hidup Suami saya itu nawani pakaian saja belum pernah Tapi udah kata ini suami-suami kui Aku mau norang duit Ibu itu sedih Tetapi ya karena bertemu dengan saya Saya agak berguru Misalnya suami ibu ngajak ke toko mas gajah Terus aku tekan kono Ya malah seneng toh romok Nah tekan kono malah Nanti pusing alkohol Nanti kok kalung Malah ngamok nanti ya Nah Jadi Di sini Dia itu kurang merasa bahagia Ketika mendengar orang yang seperti itu Karena kurang merasa ditersenani Kurang merasa dicintai Oleh suaminya Karena apa Sak begjo-begjo ni wong Sak bahagia-bahagia ni orang Itu kalau dirinya Merasa ditersenani Dicintai Saya pernah Itu ya Pernah menceritakan Pengalaman Bulik saya ya Yang Apa Suaminya itu Udah pernah bisa Marah gitu ya Udah pernah bisa marah Sampai bulik saya Pengen Bulik saya yang dulu Kesini Ikut mengantar saya Tanggal 4 Agustus Ya udah Lalu Presto Itu kan Anu Apa Suaminya udah pernah bisa marah Lalu Pengen Suaminya yang kepala sekolah SMP itu Bulik saya kepala SD Pengen Suaminya nesuki ke pie Lalu Suatu ketika Dimasak Dikasih Uyak Sengukih Dan ketika Dahar Itu ditanya Pie pak masak ane Lalu Itu Berikutnya itu Berikutnya itu Tidak dikasih garam Terus Bulik saya itu tanya Pie pak masak ane Segeri bu Sampai yang nangis malah Bulik saya sendiri Bulik pak lesa sudah seder Tapi bulik saya masih Malah yang nangis Bulik saya sendiri Loh kok Mbak yung nesuto pak Loh no mo Jadi dimasak kewewe seneng kok Jadi sudah merasa Ditesnani Di gemateri Nah Bacaan pertama ini Bacaan yang Saya sangat senang Bacaan pertama ini Saya sangat senang Bacaan ini kan ada Nyanyiannya Bahasa Inggris itu ya Aku tidak akan pernah melupakan kamu Umatku Aku telah memukir kamu di dalam telapak tanganku Aku tidak akan pernah melupakan kamu sebagai anak yatim Aku tidak akan pernah melupakan kamu Aku tidak akan pernah melupakan kamu Manteni Tahun 2012 Wanita yang aborsi di Indonesia 2.500.000 Antara umur 14 sampai umur 24 tahun kebanyakan Maka itu berarti orang yang belum menikah dan keluarga muda Jadi apa yang bisa diharapkan kalau seorang ibu sudah membunuh darat dagingnya sendiri Anaknya sendiri Atau seorang ibu yang melupakan bayi di dalam kandungannya Ya jika mereka melupakannya Ya jika mereka melupakannya Dan Tuhan mengatakan Aku tidak akan pernah melupakan kamu milikku Ini pernyataan Tuhan Dan pernyataan Tuhan itu tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan Kalau Tuhan itu mengingkari perkataannya Yaudah usah dipercoyok Tuhan macam apa kok Tuhan mengingkari Tuhan selalu mengatakan I will never forget my own Aku tidak akan pernah melupakan Kamu milikku Ini berarti cinta yang bersifat kekal Terus gampangin saja Saya itu misalnya Kekeselen Tertidur Terus malam hari ngelilir Bermakan di kiri Nah itu saya mesti akan membuatkan makanan untuk kiri kok Karena kiri orang bisa nembung Paling main Aduh ngeleng kaya Ngeleng kaya Bahasanya Bu bu ngeleng aku Bu bu ngeleng aku Ngeleng aku gitu ya Mesti saya akan bangun dan Membuatkan makanan Karena apa Ya karena memiliki Ya memiliki Seperti Romo Marto Yoto itu Bu itu juga cintanya sama anjing Lait mau pergi itu malah Apa Di bawah tempat tidurnya itu dikasih tempat Singkempuk itu Dan kalau mau pergi itu Dewir masuk di kamarnya Terus pergi Mas Kok ngantong Kok malah asinnya durep kok kiri Dikali Kiri ini seneng gua AC Kiri ini seneng gua AC Kalau apa ya nombong kok Ya orang nombong ini Neng Guna AC ini seneng Terus Guyu melet-melet enak Itu ya Nah kalau Menungso sama Seperti itu Apalagi Tuhan Ya apalagi Tuhan Terhadap umatnya Pasti I will never forget you Aku tidak pernah merupakan Kamu Aku tidak akan Menjadikan kamu Seperti anak yatik Ya Dan Dalam bacaan Injil Bacaan Injil Juga hari ini Juga begitu indah Bahwa Kalau dihitung itu Manungso itu Jumlahnya meliatan Neng Allah Memperhatikan Satu persatu Dan satu persatu itu Dikenalnya Dicintainya Ini walian dengan Romo Nek Romo itu kan Dikenal rumah Nih orang kenal Umat ya Karena Saya Pernah Di Pasar Gede itu Ada Anak kecil nangis Anak kecil nangis Lalu Jaluk Dawa Nah kok Ibu ini Cedak guna ayam goreng itu Cedak guna ayam goreng Nek Neng Gak Terus Terus Ima Itu ya Cedak guna ayam goreng itu Nah itu Anu Ada anak kecil nangis Minta Dawa Ibu ini malah mau sms-an Orang Orang gagas Nah saya itu kan Aku kira Anak kecil nangis Nangis Lantak Sepuluh Emu Yang kok Gimundun Dawa Itu Bakul Bakul Ini jen-jen itu Dunggu Dan mengatakan Walah Oh Anak 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 Bakul Dawa Dawa Kumi Tenggara Rambutnya Roto cepat Itu Ternyata Anak Bakul Dawa Itu Orang Nkong Beda Dawa Anak Anak Dawa 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 Tenggara Aku Lenggara Orang 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 Pabrik Itu Tenggara Oleh Oh Orang Orang Ayo Ising Saya Sebulan Nanti Bakul Dawa Rekan Niki Mesake Gitu Ya Mesake Ya Karena Saya Kalau Ke pasar Gede Itu Banyak Obat Sudah Ngerti Pernah Blonzo Burung Bayar Malah Gine Suso Karena Waktu itu terus enggak tahu ya ada orang ibu-ibu nggak ngerti saya terus ketika saya membayar sudah dibayar itu ini ada sisanya 50.000 makan karena rumah di tersenani itu maka saya juga selalu dalam doa selalu dalam doa itu nyembayangkan umat maka kalau hari minggu itu kalau doa umat itu mesti saya tambahin mereka yang keluarga-keluarga semoga bahagia mereka yang mencari rezeki mohon diberi rezeki untuk yang mencari biaya untuk pendidikan anak-anaknya untuk sejarah hidupnya yang sakit sembuhkan yang cari pekerjaan beri pekerjaan yang hamil supaya anaknya itu baik berbakti pada Tuhan pada orang-orang masa depannya punya cerah yang pengen cari jodoh beneran jodoh dan supaya tumpu panggilan imam suster buder mesti saya tambahkan itu dan memang kadangkala kalau malam hari kadangkala kalau malam hari itu kadangkala sulit tidur karena nyembayang keiki seiki wajahnya jedul nyembayang keiki seiki jedul nyembayang keiki seiki jedul maka saya pernah mohon Tuhan jangan terlalu kau percayakan wajah-wajah ini supaya saya bisa tidur tapi doa itu tidak terkabul seperti itu maka saya kemudian doanya tak ganti nah doa itu bisa keliru ya betul doa itu bisa keliru karena ketika saya mohon supaya saya bisa tidur karena saya kalau tidur itu paling kira jam 1 kurang setelah jam 4 nanti kalau doakan itu wajahnya muncul terus sampai jam setengah tiga kadang doa saya mengatakan jangan kau percaya pada saya tapi tidak terkabul kalau doanya saya ganti terserah Tuhan kalau rodo mangal itu terserah Tuhan tapi yang paling penting besok pagi saya bisa bangun dengan badan sehat dan itu yang diberikan Tuhan yang dikabulkan Tuhan yang dikabulkan oleh Tuhan maka memang diminta putut luake ini teko wajah seiki ngejang guyu seiki teko nangis seiki teko meremut seiki teko menje wajah-wajah itu muncul nah merasa ditersenani ya merasa ditersenani nah hari ini malam ini saya yakin Ibu Bernadita Terisya Sugiyanti senang sekali senang sekali bahagia sekali bahagia sekali dan saya katakan kebahagiaannya itu sempurna saya kata pernah mengatakan Hai sak seneng-seneng yang wong itu nek diundang nyembayake arwah itu sak seneng-seneng yang orang itu nek nyembayake arwah nek dundang mantenan nek seminggu itu bitu bie nek dundang manten seminggu itu gimana nah itu naik orang magelang sana naik dundang manteng no rombongan ibu-ibu ini orang magelang lu ya bukan orang sini mbak yu kue piro apa nih aku wih amplopeng aku bitu bero lima ya aku kok sattos aku ya bitu lima bai lu ya jen kue piro aku seket lho kok seket aku ya tak seket bai jen kue piro aku selawih kalau tak selawih bai bernyata ku pilih jen bernyata ku minta tulisi maaf anda belum berminu coba sekali lagi Ketika undang seperti itu ya mungkin Tetapi kalau diundang arwang pertama Yang didoakan bahagia Ibu Bernadita Tirsyah Subianti bahagia Karena merasa ditersenani Dan saya akan mengatakan Seandainya bisa mengucapkan dengan kata-kata Herbal Ibu ini akan mengatakan kepada suaminya Mas Anak-anakku Matuku Putu-putuku Matur-putuku Dinekwese Deslo Sekematani aku Sekelingan aku Sekelingan aku Mikresna itu le Nge-SMS saya Yang kedua keluarga juga bahagia Keluarga juga bahagia Karena apa? Panjenengan diundang datang Sebenarnya panjenen diundang dan datang Keluarga langsung mengatakan Salah kupil foto Kau bunca Kau rado teko Yang datang yang di luar Sekitar 3 juta Dan bagi kita yang kurang beriman Kita percaya Setiap kali mendoakan Arwah gereja Mengajarkan Bahwa kita mendapat indulgensi Yaitu pengurangan hukuman dosa Dan lebih dari itu Yang didoakan besok ketika kita Nguntung-nguntung Hampir-hampir Menghati Besoknya kita itu menghati Ini termasuk ibu Bernardita Terisha Sugiyanti Ini juga akan menjadi Pembila kita Pendoa kita Gusti Menikau piantun-piantun keratonan Gusti say-say Jadi pembila maka Saya mengatakan Semakin kita banyak Mendoakan orang yang dipanggil Tuhan Semakin banyak yang membela kita Karena di hadapan Tuhan Tidak ada orang yang meninggal Maka Saya katakan Malam hari ini Ibu Bernardita Terisha Sugiyanti Berbahagia Dan kita rasakan Kebahagiaan itu Akan menjadi berkat Bagi perjalanannya Kesurga Menjadi Diata Yang berbahagia Menjadi Persatuan Bagi bersama dengan Orang-orang Kudusnya Semoga kita juga Yang berjara di dunia ini Juga melalui kebahagiaan Sehingga Sering saya katakan Dalam Bahasa Latik Mengatakan Saya Haku Sesu Kui Saya Haku Satu Sipu Sesu 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 Ternyata Pagi Sudah meninggal Lalu Budi Tercewa Sekalipun Selatan Sesu Sesu Sel Sesu 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 Ges